Kebocoran pipa gas di Kelurahan Tanjung Lumut, Palmerah, Kota Jambi yang mehebohkan warga pada Rabu pagi sudah diketahui warga sejak selasa malam pukul 22 waktu Indonesia Barat Berasarkan keterangan Sumardi, salah seorang warga yang lokasi rumahnya berdekatan dengan kebocoran pipa gas tersebut sempat terdengar bunyi ledakan, kemudian tercium aroma gas yang pekat Sebelumnya warga juga sempat melihat ada aktivitas pengeboran di sekitar kebocoran tersebut Diduga ingin mencuri minyak pada saluran pipa namun yang dibor bukan pipa minyak, melainkan gas Dari keterangan warga, usai terjadi ledakan oknum tersebut langsung lari meninggalkan lokasi Jadi kali kami duduknya nampak orang-orang lari gas kemeledak Kali gas kemeledak, orang-orang lari Oh ada orang, aktivitas disitu orang dua pak? Tapi kita kan udah perhatikan dong, kita juga video, kita pernah perhatikan Oh, duduk aja pak Kapolsek Jambi Selatan, Kompol Eko Haryanto di lokasi kebocoran menjelaskan Berdasarkan keterangan dari warga dan adanya temuan alat bor Kebocoran ini diduga oleh oknum yang ingin mencuri minyak Saya terima berita tadi malam jam 4 Itu alat-alat untuk membawa bol Bol? Bol? Bol, untuk bol Di kantong, di kantong, di kantong, di kantong, di kantong Nah, kalau itu dibawa ke kantor Ini sudah kurang mencuri atau gimana pak? Itu ada dua orang Kalau pencuriannya belum Tapi sudah mengarah pencurian Bahtiara AB, Jambi TV